Tiga remaja yang sedang menunggu waktu berbuka puasa dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ditabrak mobil anggota Polres Probolinggo di Jalan Raya Ranuyo, Solumajang, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, saudara, dua remaja tewas sedang seorang lainnya kritis. Ironisnya, oknum polisi sempat melarikan diri setelah menabrak korban. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat mobil ambulans yang membawa tiga remaja korban kecelakaan tiba di rumah sakit Dr. Haryo, Solumajang. Akibat kecelakaan beruntun antara dua mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Ranuyo, Solumajang, dua orang remaja tewas, yakni Ahmad Sodikin dan Ainul Rofik. Sedangkan korban lainnya, Hadi, kondisinya kritis. Diduga kuat, penabrak ketiga remaja yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Brigadir Adi Waluyo, anggota Polres Probolinggo. Ironisnya, setelah menabrak korban, oknum polisi tersebut sempat melarikan diri, namun tertangkap di wilayah Kelakah, Lumajang. Ini masih dalam pendalaman, karena situasi yang belum memungkinkan, saya dia untuk olah dekabel masih kita dalam. Untuk sopir sedang, apa sudah dia diamankan? Sementara diamankan. Berapa orang? Diamankan, dua pengemudi, dua kendaraan, berapa. Polisi sudah mengamankan sepeda motor korban dan mobil oknum polisi di saat lantas Polres Lumajang. Sedang oknum, polisi pelaku tabrak lari masih diperiksa di Kasipropam Polres Lumajang. Agus Ainul Yakin melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.